Rekor Dunia Aksi ekstrim yang pertama adalah aksi menyeberangi air terjun Niagara yang merupakan salah satu air terjun terlebar di dunia. Untuk membuat rekor dunia, seorang anggota sirkus bernama Nick Walenda berniat menyeberang dari Amerika Serikat di Kanada dengan cara berjalan di atas kawat setebal 5 cm yang membentang di atas air terjun Niagara. Nick juga menggunakan sebuah tongkat elastir sebagai penyeimbang. Dengan hati-hati, pria berusia 33 tahun itu menyusuri jembatan kawat di atas ketinggian 57 meter dengan menentang arah angin serta menahan cipratan air terjun yang menerpanya. Akhirnya, hanya dalam waktu 25 menit, Nick pun berhasil menapaki kakinya di Kanada dengan selamat dan disambut sorak-sorai para pendukungnya. Kabarnya, belum ada seorang pun yang berhasil melakukan aksi ekstrim seperti ini, hingga Nick Walenda melakukannya di bulan Juni lalu. Banji Jumping adalah salah satu olahraga ekstrim yang sangat menguji adrenalin. Tetapi pernahkah Anda membayangkan berbanji jumping secara bersama-sama? Hal ekstrim inilah yang dilakukan oleh 135 warga Rusia yang tergabung dalam sebuah kelompok pencandu adrenalin yang melakukan aksi banji jumping dari atas jembatan kereta api di sebuah wilayah di Rusia. Para peserta banji jumping tersebut berbaris di atas jembatan, kemudian setelah aba-aba diberikan, seluruh peserta melompat secara bersama-sama. Mereka berayun ke bawah, lalu terus bergelantung di atas sungai, sampai tim pembuka tali melepaskan ikatan pengamannya. Para penonton pun bersorak gembira ketika melihat 135 orang ini berayun-ayun pada seutas tali. Selanjutnya adalah aksi yang dilakukan oleh seorang skydiver asal Austria, Felix Baumgartner. Pada aksinya ini, Felix akan mencoba memecah karakter dunia dengan terjun bebas menuju bumi dari ketinggian 36,5 km. Felix akan menggunakan kapsul yang diterbangkan balon khusus untuk membantunya terjun bebas dari luar angkasa. Dengan menggunakan baju luar angkasa, Felix akan terjun bebas selama 35 detik sehingga mencapai kecepatan suara Mach 1 ke kecepatan supersonik sebelum akhirnya berparasut ke daratan. Jika usahanya ini berhasil, maka Felix Baumgartner akan memecahkan 4 rekor dunia. Mulai dari rekor ketinggian, jarak yang ditempuh untuk terjun bebas, ketinggian untuk penerbangan menggunakan balon, dan yang paling sensasional adalah memecahkan rekor kecepatan tertinggi mengalahkan kecepatan suara tanpa menggunakan pesawat apapun, hanya bermodalkan tubuh saja. Sebelumnya Felix berhasil memecahkan rekor dengan terjun bebas di ketinggian 21,8 km. Maksud hati ingin membuat rekor dunia, tetapi apadaya justru maut yang datang menjemput. Pada bulan Maret 2012 lalu, Janaka Basnayake mencoba memecahkan rekor dunia dengan mengubur dirinya sendiri dalam sebuah lubang khusus. Dengan bantuan keluarga dan teman-temannya, Basnayake masuk ke dalam lubang sedalam 3 meter, yang kemudian ditutup papan dan ditimbun tanah. Pria berusia 24 tahun asal Sri Lanka ini melakukan aksi di kubur hidup-hidup pada hari Sabtu, tanggal 3 Maret silam, pukul 9.30 pagi, dan kemudian diangkat ke permukaan pada jam 4 sore keesokan harinya. Tetapi ternyata saat diangkat ke permukaan, Basnayake sudah meninggal. Menurut dokter D.G. Costa dari Rumah Sakit Kantale, Sri Lanka, dokter tidak dapat menentukan penyebab kematian Basnayake. Sementara sang ibu, Lilawarti, mengatakan bahwa anaknya telah melakukan tindakan ekstrim itu sebanyak 2 kali. Yang pertama, selama 2,5 jam, dan yang kedua, selama 6 jam. Sehingga saat ini belum diketahui siapakah pemegang rekor dunia terlama di kubur hidup-hidup. Tidak semua orang dapat menahan nafas dalam hitungan menit. Tetapi berbeda dengan seorang penyelamitas asal Jerman, Tom Sietas, yang berhasil memecahkan rekor dunia menahan nafas di dalam air tanpa tentuan oksigen dari luar. Aksi pemecahan rekor dunia yang diadakan di Cina ini dilakukan Sietas bersama pemecah rekor sebelumnya asal Brazil, Ricardo Bahia. Menurut harian Inggris Daily Mail, tanggal 4 Juni lalu, Sietas dan Bahia menyelam dalam 2 tangki raksasa dan diletakkan bersebelahan untuk mengetahui siapa yang lebih kuat menahan nafas di dalam air. Satu-duanya pertama kali dimasukkan ke dalam air. Suhu dipasang 15 derajat Celcius. Dalam kelamaan, suhu dinaikkan pelan-pelan hingga mencapai 40 derajat Celcius. Dan setelah keduanya menahan nafas di dalam air, akhirnya Tom Sietas berhasil mencetak rekor baru dengan catatan waktu 22 menit 22 detik. Mematahkan rekor yang beratih terbahaya dengan catatan waktu 20 menit 21 detik. Memecahkan rekor dunia secara bersama-sama juga dilakukan para penerjun payung ini. Sebanyak 138 penerjun payung melompat dari 6 pesawat yang berbeda tepat di atas kota Ottawa, Kanada. Mereka terjun bebang dari ketinggian 18.500 kaki atau sekitar 5.600 meter dengan kecepatan 220 km per jam. Setelah terjun, mereka membentuk formasi kepingan salju. Padahal membentuk formasi bukanlah hal yang mudah. Tim penerjun payung yang berasal dari berbagai negara, antara lain seperti Perancis, Spanyol, Australia, dan Inggris ini, membutuhkan 15 kali percobaan selama 3 hari untuk membentuk formasi. Bahkan menurut salah satu pemimpin formasi mengatakan, ia dan teman-teman yang sangat kesulitan saat terjun vertikal dengan posisi kepala berada di bawah. Angin adalah salah satu pemicu yang menghambat para penerjun ini. Aksi ekstrim terjun payung secara berame-rame ini dilobatkan sebagai rekor dunia baru oleh World Records Academy pada tanggal 10 Agustus 2012. Seorang pria asal Inggris, Gary Connery, berhasil memecahkan rekor dunia terjun tanpa parasut dengan mengenakan pakaian khusus yang mirip sayap bajing yang disebut wingsuit. Dengan pakaian itu, Connery dapat melayang dengan kecepatan 120 km per jam. Dengan hanya mengandalkan wingsuit, Connery menjadi lebih mudah mengendalikan diri saat di udara. Akhirnya ia pun berhasil mendarat dengan mulus tepat di atas tumpukan kartus yang telah disediakan sebelumnya setelah terjun dari helikopter dari ketinggian 730 meter. Aksi nekat Gary Connery ini dilakukan di wilayah Oxford Higher, Inggris pada bulan Mei 2012 lalu. Menurut media masa Inggris, DBC, sebenarnya Connery tetap dibekali parasut untuk situasi darurat. Namun karena ia merasa aman, ia tidak menggunakannya sama sekali. Pemirsa itulah triju aksi ekstrim untuk memecah karakter dunia versi on the spot. Terima kasih telah menonton!